Intro Pengkritik Jogowi minggir dulu Rupiah menguat se-Asia dan libas mata uang Eropa Rupiah perkasa sepanjang pekan ini melawan dolar Amerika Serikat Membukukan penguatan 3,42% Selain itu rupiah juga mencatat kuatrik atau penguatan 4 pekan beruntun Mata uang Asia dan Eropa semua dilibas oleh mata uang Garuda Dengan kuatrik tersebut, rupiah tentu saja juga menguat sepanjang bulan April Tidak tanggung-tanggung penguatan mata uang Garuda mencapai 9,05% Dan pembukukan kinerja bulanan terbaik sejak Desember 2008 Saat itu rupiah 9,21% Kinerja tersebut tentunya berbanting terbalik dengan bulan Maret Ketika mengalami kejolak hingga rupiah menyentuh level terlemah Sejak kritis moneter 1998 Penyakit virus corona COVID-19 yang menjadi pandemi global Dan sudah menjangkiti Indonesia memicu kepanikan global Sehingga para investor menarik dananya dari negara-negara emerging market Berdasarkan dari data Direktora Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan sepanjang bulan Maret terjadi kapital outflow sebesar 121,26 triliun di pasar obligasi Akibatnya nilai tukar rupiah ambrol 13,67% pada 23 Maret lalu Rupiah sempat menyentuh level terlemah Yakni 16,620 US Nyaris mencapai level terlemah sepanjang masa 16,800 US Yang disentuh pada 17 Juni 1998 Amrolnya nilai tukar rupiah di bulan Maret lalu Mampu dibalas di bulan April Meski masih belum bisa membalikan semua pelemahnya Tetapi rupiah berlari kencang sendirian di bulan ini Majoritas mata uang Asia memang menguat melawan dolar Amerika Serikat Tetapi mayoritas penguatannya masih di bawah 1% Dolar Taiwan yang menjadi mata uang dengan kinerja terbaik kedua di Asia Penguatannya hanya 1,6% di bulan ini Hanya jauh di bawah rupiah Kerja rupiah sepanjang bulan ini juga jauh lebih baik Ketimbang mata uang Eropa Ponstreling Inggris hanya menguat 1,4% melawan dolar AS Krona Sweden 1,23% Euro dan French Swiss malah melemah 0,47 dan 0,46 Sehingga rupiah layak menyandang status mata uang Dengan kinerja terbaik di dunia sepanjang bulan April Tidak hanya itu, mata uang Asia dan Eropa juga dibuat melemah tajam oleh rupiah di bulan April Semakin menegaskan rupiah tanpa tanding di bulan April Kepandikan global yang mulai meredah Serta sentimen pelaku pasar yang membuat nilai rupiah perkasa Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pekan lalu mengatakan puncak kemandikan global akibat pandemi COVID-19 sudah berlalu Puncaknya di pekan ke-2 Maret Hal ini ditunjukkan dari premi resiko global atau biasa dilihat dari global volatility index belum COVID-19 mencapai 18,8 Dan pada Maret mencapai 83,2 Sementara saat ini berada di kisaran 43 Data terakhir menunjukkan 43,8 artinya memang kepanikan pasar keuangan global puncaknya pada pekan ke-2 bulan Maret 2020 Berangsur meredah dan sekarang 43,8 Kata Peri dalam video conference di channel Youtube Bank Indonesia Di pekan ini, volatility index bahkan turun lebih jauh Berada di bawah level 40 Bahkan sempat mencintuh level 30,54 di hari Selasa Dengan demikian prediksi Bank Indonesia Jika rupiah akan berada di 15.000 US Di akhir tahun ini melesat Dalam arti yang bagus, level tersebut bahkan sudah melewati cukup jauh kamis lalu Seperti yang disebutkan di halaman sebelumnya Rupiah Maret lalu sempat mengalami gejolak hingga nilainya merosot ke 16,620 US Level terlemah sejak krisis moneter 98 Sejak saat itu, Bank Indonesia mengelontorkan berbagai kebijakan guna Mestabilkan nilai tukar rupiah Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio berulang kali Meyakinkan pasar rupiah akan berada di 15.000 rupiah di akhir tahun Termasuk saat mengaparkan perkembangan ekonomi Terkini hari Rabu 29 April pekan ini Terima kasih telah menonton!